Sekarang kita lakukan instalasi software pada engine control unit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan cara melakukan penggantian Engine electronic control unit pada kendaraan full food truck ini Jadi engine electronic control unit yang baru tidak bisa digunakan Jika tidak dilakukan instalasi software Jadi pada video ini, saya akan menjelaskan cara melakukan instalasi software pada kendaraan full food truck ini Setelah dilakukan penggantian engine control unit pada display monitor ini Total engine power dan odometer tidak bisa terbaca Selanjutnya, kita lihat pada menu diagnostik Kode kesalahan apa yang ditampilkan jika engine control unit belum kita lakukan instalasi software Terima kasih telah menonton! Setelah kita lihat pada menu diagnostik Rata-rata control unit pada kendaraan full food truck ini Menampilkan kode kesalahan pada data link Hal ini disebabkan karena engine control unit tidak bisa berkomunikasi dengan control unit yang lainnya Oke teman-teman, sekarang kita lakukan instalasi software pada engine control unit Pertama, kita masuk atau login dulu pada program full food truck tool Tunggu proses pembacaan data dari control unit Jika kita masuk atau login pada full food truck tool secara online Maka pada bagian kanan bawah dari laptop tersebut akan terdapat simbol online Di sini terdapat peringatan sasis ID divergent Artinya terdapat perbedaan sasis ID pada salah satu control unit yang terpasang di kendaraan full food truck tersebut Perbedaan sasis ID terdapat pada information display atau instrument panel dengan kode MID140 Oke teman-teman, untuk mengatasi masalah seperti ini Yang harus kita lakukan adalah melepas fuse instrument panel Jadi untuk fuse instrument panel terdapat pada fuse nomor 5 Nah sekarang fuse tersebut kita lepas dulu Tujuannya agar instrument panel tidak terbaca oleh full food truck tool Sehingga kita bisa melakukan instalasi software engine control unit Karena fuse instrument panel sudah kita lepas Maka instrument panel akan mati seperti ini Selanjutnya kita hubungkan lagi Atau kita refresh pembacaan data dari full food truck tool tersebut Setelah fuse instrument panel sudah kita lepas Maka masalah sasis ID divergent sudah tidak muncul lagi Selanjutnya kita isi work order number Sesuai apa yang akan kita lakukan Kemudian klik start work Sebelum kita melakukan instalasi software Kita masuk terlebih dahulu pada menu test Untuk mengetahui informasi dari masing-masing control unit Pada kendaraan full food truck ini Oke teman-teman disini kita sudah masuk pada menu test Pada menu test ini terdapat 9 grup Mulai dari service and maintenance Engine, electric, gearbox, brakes, dan lain-lain Selanjutnya kita pilih service and maintenance Kemudian kita pilih vehicle information test Kemudian kita klik play Proses pembacaan control unit sudah selesai Disini terdapat 6 control unit yang dibaca oleh full food truck tool Sekarang kita lihat pada MID128 atau engine ECU Disini sasis ID not available Kemudian hardware, software, dan yang lainnya masih not available Hal ini terjadi karena pada engine ECU belum dilakukan instalasi software Berbeda dengan vehicle ECU atau MID144 Pada MID144 sudah dilakukan instalasi software Maka hasilnya akan seperti ini Selanjutnya kita masuk pada menu program Untuk memulai instalasi software engine control unit Pada menu program kita pilih workgroup 2 atau engine, engine mounting, and equipment Kemudian kita pilih MID128 control unit programming Selanjutnya kita tekan start Jika muncul peringatan seperti ini Selanjutnya kita klik yes Oke teman-teman Sekarang kita sudah masuk pada MID128 control unit programming Selanjutnya kita klik play Kita pilih download software Kemudian klik ok Kemudian kita pilih replace control unit Selanjutnya klik ok Kondisi tersebut harus kita penuhi dulu Selanjutnya kita checklist semua dialog box tersebut Langkah pertama Proses pembacaan data dari control unit Jika muncul peringatan seperti ini Selanjutnya klik yes Selanjutnya kita diperintahkan untuk Mematikan kunci kontak Menghubungkan control unit yang baru dengan kendaraan Selanjutnya menghidupkan kembali kunci kontak Setelah semua tersebut sudah kita lakukan Selanjutnya klik atau tekan ok Pertama kita offkan dulu kunci kontaknya Karena engine control unit yang baru Sudah kita pasang pada kendaraan full food truck tersebut Maka yang kita lakukan adalah Melepas soket kabel yang menempel pada engine control unit Jadi setelah kita lepas Kita tunggu selama 20 detik Selanjutnya kita pasang kembali Soket kabel tersebut pada engine control unit Setelah soket kabel tersebut sudah kita pasang Selanjutnya kita on kan kembali kunci kontaknya Karena proses instalasi dilakukan secara online Maka full food truck tool ini akan terhubung dengan central system Untuk mengambil data-data yang akan di install pada engine control unit Jika muncul informasi seperti ini Selanjutnya klik ok Proses pemrograman engine control unit sedang dimulai Pemrograman ini bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi Jika kita melepas Vius power supply Pada MID136 Atau brake ECU Vius untuk brake ECU Ada pada nomor 48 Dengan deskripsi ABS atau EBS Selanjutnya untuk Vius tersebut kita lepas terlebih dahulu Setelah Vius brake ECU kita lepas Maka proses pemrograman akan berjalan dengan kecepatan tinggi Kita tunggu prosesnya sampai selesai Setelah proses pemrograman selesai Kita diperintahkan untuk mematikan kunci kontak Setelah kunci kontak kita matikan Selanjutnya kita tunggu selama 10 detik Kemudian kita diperintahkan untuk mengaktifkan atau mengonkan kunci kontak Oke teman-teman Proses pemrograman engine control unit sudah selesai Disini terdapat informasi Bahwa terdapat beberapa parameter Yang pengaturannya masih default Jadi kita bisa melakukan pengaturan parameter Pada menu parameter programming Selanjutnya kita masuk pada menu vehicle information test Untuk memastikan apakah instalasi software yang kita lakukan ini Sudah berhasil atau belum Oke teman-teman Disini pada MID128 Engine ECU Sudah terdapat sasis ID Yang sama dengan yang ada pada vehicle ECU Kemudian pada MID128 Hardware, software, dan dataset Semuanya sudah terisi Artinya proses instalasi engine control unit Yang kita lakukan sudah berhasil Selanjutnya kita pasang kembali Views instrument panel Dan views brake ECU Atau views ABS Yang sebelumnya sudah kita lepas Dan lengkapi semua relay dan views yang masih kosong Setelah dilakukan instalasi software engine ECU Total engine power Terdapat angka 0 Dan pada odometer Sudah terlihat angkanya Kemudian kita lihat pada menu diagnostik Apakah kode kesalahan yang sebelumnya ditampilkan Sudah hilang atau belum Pada engine system Kode kesalahan mengenai data link Sudah tidak ada Dan pada vehicle system Kode kesalahan data link juga tidak ada Kemudian kita lihat juga pada menu data lock Untuk melihat Hour meter atau HM Dan kilometer atau odometer Selanjutnya kita coba Untuk menghidupkan atau start engine Silahkan merahim Karena kendaraan full foot truck ini Sudah lama tidak digunakan Akibatnya pada fuel system terjadi masalah Atau biasa disebut masuk angin Jadi kita harus melakukan pembuangan udara Atau bleeding pada fuel systemnya Setelah dilakukan pembuangan udara Atau bleeding pada fuel system Engine sudah bisa menyala Atau engine sudah bisa hidup Jadi untuk cara melakukan bleeding pada fuel system Akan saya bahas pada video saya yang selanjutnya Oke teman-teman Sekian video cara melakukan Instalasi software Engine control unit Pada kendaraan full foot truck Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya